Kemenko Perekonomian akan membuat situs dan aplikasi khusus untuk mengajukan izin usaha. Dengan aplikasi tersebut, masyarakat yang ingin mengajukan izin usaha cukup mengunggah data yang diperlukan secara online. Dalam sosialisasi Peraturan Presiden No. 91 tahun 2017 tentang kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha, staf khusus Menko Perekonomian Edi Putra Irawadi menyatakan bahwa paket kebijakan yang diluncurkan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Namun Edi menyatakan, proses perizinan investasi dan usaha hingga saat ini masih terkendala dengan banyaknya regulasi serta lambatnya durasi prosedur perizinan. Oleh karena itu, ditargetkan pada tahun depan situs dan aplikasi khusus untuk mengajukan izin usaha akan diluncurkan. Masyarakat yang ingin mengajukan izin usaha nantinya dapat mengunggah data yang diperlukan secara online. Pelayanan terpadu satu pintu juga nanti akan dibuat menjadi online dan memiliki data yang terhubung satu sama lain. Diharapkan sistem yang terhubung secara online pelaku usaha tidak perlu berkeliling instansi untuk mendapatkan surat izin usaha. Yang pertama itu investasi lah sekarang ini. Yang kedua pasti konsumsi. Senjata kan sudah ada, kalau daerah itu kan sudah punya dana desa, lain-lain itu kan untuk menggerakkan di bawahnya kan. Nah sudah ada kebijakan agregator. Nah sekarang kita ingin mempercepat kegiatan berusaha di daerahnya sendiri. Nah itu kontribusinya terhadap PDRB maupun PDB nasional itu kan 33 persen. Jadi besar. Permasalahannya sekarang kan semua keinginan berusaha, semua modal itu nggak bisa masuk ya. Karena tadi hambatan birokrasi dan perizinan. Nah ini kebijakan ini adalah untuk membumikannya. Nah dibumikannya mempelayanannya satu, kemudian dikawal. Itu lebih efektif. Setelah ada kebijakan perpres 91, maka itu kepercayaan pengusaha untuk melakukan investasi itu menjadi besar. Nah ditunjukkan dengan banyaknya aplikasi yang masuk kepada PTSP. Salah satunya adalah PTSP Pusat. Nah tentunya dengan adanya pengawalan, proses perizinan yang tidak hanya di PTSP. Jadi misalkan perlu izin dari KL. Kan ada yang masih di KL, ada di daerah. Karena direlegasikan loh ya. Bukan di PTSP Pusat, maka itu dikawal. Untuk dibantu penyelesaiannya. Pemerintah telah mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi yang difokuskan kepada daya saing, pariwisata, rumah MBR, ekspor, fintech, dan logistik. Dan khusus paket ke-16, pemerintah fokus kepada percepatan penerbitan perizinan berusaha dari tingkat pusat hingga daerah. Pemerintah akan membentuk satgas pengawalan dan penyelesaian perizinan berusaha, perizinan checklist pada kawasan ekonomi, perizinan dengan data sharing, serta penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi.